Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat bahagia terus ya gimana nih progres menuju tes CPNS 2024 semoga semakin baik ya semakin maju pesat progresnya amin nah di kesempatan kali ini kita masih terus membahas T.I.U atau tes intelijensi umum yang di dalamnya itu banyak sekali materi-materinya di video kali ini kita akan membahas tentang soal cerita, nah soal cerita di T.I.U itu cukup kompleks ya teman-teman jadi gak cuma kayak soal deret angka kemarin deret angka tuh dikit aja materinya cuma ini, itu, itu gitu ya dengan pola-pola yang beragam tapi di soal cerita itu banyak sekali materinya ada materi tentang kecepatan waktu dan jarak kemudian ada debit air kemudian ada untung rugi diskon ada laba kemudian ada perbandingan berperalik nilai perbandingan penilai dan seterusnya tentunya akan kita bahas satu persatu ya contoh soal dari materi-materi tersebut jadi jangan lupa untuk saksikan terus video-videonya dan selain dari contoh-contoh soal ini akan ada banyak sekali soal-soal gabungan T.I.U sehingga mengasah kemampuan teman-teman untuk semakin siap menghadapi tes CPNS 2024 ya kita coba langsung saja ya untuk menuju soal cerita seperti biasa teman-teman boleh siapkan pulpen dan kertasnya untuk mencoba menjawab nanti akan saya beri waktu 15 detik kalau dirasa waktunya masih kurang boleh di pause dulu videonya teman-teman boleh melanjutkan pengerjaannya yuk tanpa berpanjang lebar kita langsung saja ke soal nomor 1 seorang tukang jahit dapat membuat 16 gaun dalam waktu 1 minggu apabila selama bulan Februari 2023 penjahit tersebut membuat gaun secara terus-menerus maka banyaknya gaun yang dapat diproduksi adalah sebanyak ya silakan dikerjakan 15 detik dimulai dari sekarang cukup 15 detik kalau dirasa waktunya masih kurang boleh di pause dulu ya videonya silakan dilanjutkan untuk mengerjakannya oke kita lanjut bahas ya teman-teman katanya seorang tukang jahit itu dapat membuat 16 gaun dalam waktu 1 minggu oke kita tulis ya 16 gaun dalam waktu 1 minggu nah apabila selama Februari 20 apabila selama Februari 2023 penjahit tersebut membuat gaun secara terus-menerus artinya di bulan Februari 2023 ingat ini tahun 2023 artinya bulan Februarinya itu berjumlah 28 hari nih 1 minggunya berarti 7 hari ya teman-teman ya dia penjahit ini dapat membuat berapa banyak gaun gitu ya X gaun nah ini kalau ketemu seperti ini berarti perbandingannya senilai artinya semakin banyak hari yang dia kerjakan maka gaunnya akan semakin banyak pasti lebih banyak dari 16 oke gimana caranya cara mencari X gaun karena ini perbandingan senilai maka X-nya ini sama dengan 28 hari 28 hari dibagi dengan harinya dibagi dengan hari yang ditanya sama-sama hari hari harus dibagi dengan hari maka dibagi dengan 7 hari kemudian dikali dengan sisanya 16 gaun 28 dibagi 7 ini sama dengan 4 4 x 16 itu sama dengan 64 gaun nah gimana sih caranya teman-teman supaya perbandingannya ini gak kebalik gitu ya jadi selalu ya teman-teman bahwa hari itu harus dibagi dengan hari dan gaun dibagi dengan gaun gimana caranya supaya ini gak kebalik lihat bahwa X yang ditanya ini setara ya senilai dengan hari yang ditanya hari dibagi dengan hari kemudian dikali dengan sisa yang diketahui yaitu gaunnya gitu ya semoga bisa dipahami dasar dari ini semua adalah seperti ini teman-teman X gaun dibagi dengan 16 gaun gitu ya sama dengan 28 hari dibagi dengan 7 hari ini dasarnya ya ingat ya bahwa gaun harus dibagi dengan gaun dan hari harus dibagi dengan hari maka ini dikali silang teman-teman maka X gaun dikali 7 sama dengan 16 dikali 28 maka X nya itu sama dengan 16 x 28 dibagi 7 ya 16 x 16 oke kali 28 dibagi 7 itu dasarnya nah nanti kalau misalnya perbandingannya tidak senilai atau perbandingan berbalik nilai seperti apa kita lihat nanti di contoh soal berikutnya semoga ketemu ya yuk kita lanjut ya ke soal berikutnya soal nomor 2 perbandingan umur bulan sinta dan yuniar adalah 3 berbanding 2 berbanding 5 jika diketahui bahwa umur yuniar adalah 15 tahun maka dapat disimpulkan bahwa umur sinta adalah ya silahkan 15 detik dimulai dari sekarang ya cukup 15 detik kita kerjakan bareng-bareng ya kalau dirasa waktunya masih kurang boleh di pause dulu videonya teman-teman untuk soal nomor 2 ini soal yang gampang sekali ya jadi ini perbandingan umur bulan sinta dan yuniar ini adalah 3 berbanding 2 berbanding 5 diketahui bahwa umur yuniar adalah 15 tahun maka lihat perkaliannya kalau perbandingannya ini 5 kemudian umur aslinya adalah 15 maka ini adalah perkalian 3 maka yang ditanya umur sinta sinta 2 maka ini juga dikali 3 sinta umurnya adalah 6 sorry dikali 3 umurnya adalah 6 tahun maka umur winda ulan misalnya ditanya umur ulan maka 3 dikali dengan 3 adalah 9 tahun yang ditanya adalah umur sinta maka umur sinta adalah 6 tahun gitu ya oke gimana saya yakin teman-teman benar semua ya yuk kita lanjut ke soal berikutnya soal nomor 3 jembatan penghubung kota P dan kota Q direncanakan akan selesai tepat 1 bulan pada bulan Juni dengan menggunakan sebanyak 8 pekerja namun ternyata pembangunan jembatan tersebut akan diperpanjang menjadi 40 hari maka jumlah pekerja berkurang menjadi berapa pekerja ya silahkan 15 detik dimulai dari sekarang oke ya cukup 15 detik waktunya cukup teman-teman semoga cukup ya karena ini soal gak terlalu susah ya oke ini kalau seperti ini kita pulang lagi ya teman-teman ya jadi pada proyek pengerjaan jembatan misalnya kita menggunakan 10 pekerja gitu ya maka waktunya 20 hari misalnya kalau kita menggunakan 30 pekerja waktunya lebih cepat atau lebih panjang ya waktunya lebih cepat ya teman-teman maka kalau seperti ini semakin banyak pekerja waktunya semakin cepat semakin sedikit pekerja waktunya semakin banyak maka perbandingan yang seperti ini adalah perbandingan berbalik nilai gitu ya jadi lihat ini kalau katanya akan diselesaikan tepat 1 bulan berarti 30 hari ya lihat bulannya bulan Juni kalau ada bulan yang kalau ada bulan-bulan seperti ini seperti tadi Februari 2023 menulai ini bulan Juni jangan diabaikan jumlah harinya kita lihat di bulan Juni seperti biasa ya menggunakan tangan ya harusnya teman-teman kalau bulan Juni itu ada 30 hari ya jadi kalau 8 pekerja itu selesai 8 sorry selesai 30 hari maka kalau berapa pekerja itu selesainya adalah 40 hari gitu ya jadi soalnya mirip-mirip dengan soal yang gaun tadi tapi lihat ini adalah perbandingan berbalik nilai sehingga kalau tadi pekerja cari X pekerja kalau yang tadi yang senilai ini adalah 40 dibagi 30 dikali 8 gitu ya karena ini adalah berbalik nilai maka dibalik nilainya X pekerja sama dengan 30 hari dibagi 40 hari dikali dengan 8 pekerja oke jangan lupa dicoret aja 8 dengan 40 ini adalah 5 30 dibagi 5 adalah 6 hari eh sorry 6 pekerja oke jadi jawabannya adalah yang D oke bener teman-teman jawabannya saya yakin bener ya ya kita lanjut ke soal berikutnya soal nomor 4 Pak Sandi akan memakai 20 orang pekerja untuk membuat sebuah rumah mewah dalam waktu 10 hari saat sudah berjalan 6 hari tiba-tiba 4 orang pekerja mengundurkan diri maka dipastikan bahwa pembangunan rumah tersebut akan selesai dalam berapa hari silahkan 15 detik dimulai dari sekarang ya cukup 15 detik kalau dirasa waktunya masih kurang boleh di pause dulu videonya kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman kalau ketemu soal seperti ini lihat ya kita pastikan bahwa kita memahami jenis soalnya kita memahami maksud soalnya kita lihat Pak Sandi ini akan memakai 20 orang pekerja untuk membuat sebuah rumah mewah dalam waktu 10 hari kalau ketemu soal seperti ini kita menggunakan cara perkalian nih teman-teman jadi kita jumlah kita totalkan ya 20 orang pekerja ini target awal ya 20 orang pekerja ini akan memakan waktu 10 hari maka totalnya adalah 200 hari pekerja nah ketika sudah berjalan 6 hari tiba-tiba 4 orang pekerja mengundurkan diri nah waktunya sudah berjalan nih 6 hari jadi ketika 6 hari ketika waktu berjalan 6 hari ya maka 20 pekerja ini waktu yang sudah diselesaikan ya dikali dengan 6 hari maka 120 hari pekerja ini dalam waktu dalam waktu 6 hari nah maka kurangnya ini dikurangkan nih kurangnya adalah 200 dikurang 20 maka 80 hari pekerja ini adalah kekurangannya maka kekurangannya ini dapat dicari dengan cara kekurangan dibagi dengan pekerja sisa sisa pekerja kekurangannya tadi ada 60 hari pekerja sisanya itu adalah nih lihat tiba-tiba 4 orang mengundurkan diri tadinya adalah 20 pekerja dikurang dengan 4 orang maka dibagi dengan 16 pekerja maka sisa target yang harus diselesaikan adalah 80 dibagi 16 itu adalah 5 pekerjanya dicoret ya maka sisa 5 hari nah tadi sudah dikerjakan 6 hari maka target tersisa maka maka target tersisa adalah 6 hari ditambah dengan 5 hari totalnya adalah 11 hari jawabannya adalah B gimana teman-teman soalnya semakin berkembang ya tipe soalnya ya jadi jangan lupa untuk terus saksikan videonya karena akan banyak jenis soal lain yang akan kita bahas bareng-bareng oke kita lanjut ya ke soal berikutnya soal nomor 5 sebuah hiasan dinding dapat dibuat oleh putri dalam waktu 6 jam sedangkan hiasan tersebut akan selesai dibuat oleh riski dalam waktu 12 jam apabila keduanya bekerja sama maka hiasan tersebut akan selesai dalam waktu berapa jam ya silahkan 15 detik dimulai dari sekarang ya cukup 15 detik oke teman-teman sebelum bahas soal nomor 5 saya ingatkan ya teman-teman untuk komen di kolom komentar bener berapa nih dari soal dari 5 soal yang sudah kita bahas dan jangan lupa teman-teman untuk klik link yang ada di deskripsi untuk mendapatkan soal-soal yang lain yang jauh lebih kompleks untuk semakin mengasah kemampuan teman-teman dalam menghadapi dalam memahami soal TIU semoga semakin siap ya menghadapi tes CPNS 2024 oke kita bahas ya soal nomor 5 nah kalau ketemu seperti ini apabila keduanya bekerja sama maka kita dapat menggunakan rumus seperti ini 1 per gabungan sama dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2 gitu ya kira-kira ya nah disini yang ditanya adalah apabila keduanya bekerja sama berarti yang ditanya adalah gabungannya karena jamnya riski sama jamnya putri itu sudah diketahuin maka 1 per putri ditambah 1 per riski gitu ya jamnya putri ditambah 1 per jamnya riski jamnya putri itu adalah 36 ditambah dengan jamnya riski adalah 12 maka ini dicari ya disederhanakan 36 ya KPK dari 36 dan 12 itu adalah 36 36 dibagi 36 dikali 1 ini adalah 1 kemudian 36 dibagi 12 adalah 3 dikali 1 3 maka hasilnya adalah 4 per 36 kita sederhanakan ini adalah 1 per 9 oke jadi 1 per gabungan itu adalah 1 per 9 jadi kalau ditanya gabungannya ini adalah 9 gitu ya jadi bukan 1 per 9 tapi 9 oke jawabannya adalah B nah kalau misalnya ketemu seperti ini 1 per gabungan itu adalah misalnya 2 per 113 gitu ya maka gabungannya ini adalah 113 dibagi dengan 2 bukan 2 per 113 gitu ya tapi harus disederhanakan sampai habis sampai ketemu 1 per X gitu ya meskipun X nya berbentuk koma-koma oke gitu ya untuk 5 soal di soal hitungan kita lanjut lagi nanti ya di soal cerita-cerita yang lainnya yang pastinya jauh lebih kompleks jadi jangan lupa untuk saksikan terus videonya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan sehat selalu